Kenapa fitur idling stop itu Ada yang gak berfungsi Kenapa cuy Kenapa fitur idling stop gue gak bisa berfungsi Oke cuy Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke CR Channel Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya Karena subscribe itu gratis cuy Nah bagi kalian yang belum klik tombol subscribe Gue hitung 1-3 oke 1,2,3 Oke terima kasih Semoga kalian mengklik tombol subscribe yang warna merah itu ya cuy Selamat menonton Enjoy Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi di youtuber tidak bermodal Jadi pada kali ini gue lagi ngevlog di jalan Jakarta Cuy ya di jalan Jakarta Jalan Jakarta cuy Dan ya kondisi seperti inilah Bandung biasa Ramai Cuman gak terlalu gemat ya Cuman ramai aja cuy ya gitu ya Oke Jadi disini nanti gue bakal ngelewatin jembatan baru cuy Flyover baru gila Nah pada video kali ini tuh gue mau ngebahas tentang Fitur idling stop cuy Fitur idling stop Masih banyak juga yang nanya ternyata cuy ya Tentang fitur idling stop Dan sekarang udah beberapa motor pake fitur idling stop cuy ya Karena ya mulai perkembangannya zaman gitu cuy Mulai teknologi tuh mulai berkembang Dan Apa sih itu idling stop Dan sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe lagi cuy Oke cuy Nah jadi pada video sebelumnya tuh Gue sebenernya udah Ngejelasin apa sih idling stop itu cuy ya Di video ini nih cuy ya Yang diatas nih cuy Nah jadi sekarang gue mau bahas lagi yang kedua kalinya cuy Biar lebih jelas Dan Jadi fitur idling stop tuh Fitur penghemat bensin cuy Fitur penghemat bensin Atau Go greennya dari kendaraan cuy Jadi kalau semisal kalian motor kalian tuh udah panas Atau kalian udah panas Jarak jauh gitu cuy ya Nah kalian bisa digunain fitur idling stop ini gitu cuy Jadi fitur idling stop ini tuh Menghemat bensin juga Sewaktu kalian di perjalanan panas tuh motornya cuy ya Kalian bisa gunain fitur idling stop Nanti mati sendiri di jalan gitu cuy Jadi cara ngegunainnya tuh Ngesembarangan ternyata cuy Fitur idling stop tuh Nah kalau kalian lagi di perjalanan kayak gue kayak gini nih Kalian langsung dipindahin ke posisi op bukan on cuy ya Kalau on ini nyala cuy ya Nah kalian di posisi op aja Kalau lagi jalan gitu cuy Kenapa? Karena percuma cuy Kalian lagi di perjalanan pakai posisi on itu gak akan berfungsi cuy Takutnya kalian lagi posisi lagi macet gitu cuy Kalian lagi macet-macetnya berhenti cuma beberapa detik Dan harus mati harus dinyalain lagi gitu cuy Kan ngerusak kelistrikan gitu Sayangnya kayak seperti itu Jadi lebih baik seran penggunaan saya idling stop itu Digunakan pada saat di stopan Yang cukup lama cuy Kalau misalkan di stopan kalian lagi nunggu lama gitu cuy Kalian bisa aktifin fitur idling stop gitu cuy Jadi sewaktu kalian udah nyampe stopan Kalian diem Nah kalian baru aktifin fitur idling stop Di on ini nih Di posisi bawah ini cuy Kalau motorbit bilaks ini di posisi bawah Kalian nyalain itu Dan otomatis selama 5 detik Motorbit kalian akan otomatis mati sendiri Seperti itu cuy Bang sih sebenarnya Tapi kalau misalkan ya saran gue itu aja sih cuy Saran gue itu aja Setelah dari perjalanan lagi jalan kayak gini Kalian di posisi off aja cuy ya Sayang juga Kalau misalkan nanti macet Harus mendadak mati gitu kan Bagit gitu cuy ya Nah jadi lebih baik kalian pada saat di stopan Kalian berhenti sejenak beberapa menit Nah kalian baru aktifin fitur idling stopnya gitu cuy Kalau dinyalain ini akan warna hijau Dan ada juga yang nanya nih Kenapa fitur idling stop itu Ada yang gak berfungsi Kenapa cuy Kenapa fitur idling stop gue gak bisa berfungsi nih Ya ada juga apa ya Karena emang belum jaraknya jauh gitu cuy Bisa aja ya jarak tempuhnya belum dipakai jauh Dan jadi fitur idling stop ini belum otomatis berjalan Atau kalau misalkan udah dipakai jarak jauh tetap masih belum berfungsi Kalian bisa langsung aja ke dealer resminya aja cuy ya Takutnya kalau misalkan diperbaiki sama bengkel-bengkel yang Biasa-biasa itu membuat motor kalian makin parah gitu cuy Makin harus mengeluarin uang banyak gitu cuy Mengocok dompet kalian kan sayang gitu cuy Jadi lebih baik kalau misalkan udah berbagai cara Belum bisa berfungsi Kalian langsung aja datang ke dealer resminya motor kalian masing-masing Oke jadi seperti itu cuy Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini Agar terus berkembang menuju ke 2.000 subscriber Oke guys see you next video and goodbye Peace Peace